Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami dari Kupuk 2 akan menjelaskan tentang agresi militer 1 sampai di rekanakan ke perjanjian Renville Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja yang pertama itu ada agresi militer 1 Di dalam agresi militer 1 ini terjadi pada tanggal 21 Juli 1974 Belanda melancarkan aksi militer pertama dengan target utama kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatra Menghadapi agresi militer Belanda yang bersenjata lengkap dan modern Menyebabkan satuan-satuan tentara Indonesia terdesak keluar kota Nah pasukan TNI ini melancarkan taktik Gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda Dengan taktik Gerilya, ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi Selanjutnya gerakan pasukan Belanda hanya berada pada kota-kota besar dan jalan-jalan raya Sedangkan di luar kota, kekuasaan berada di tangan pasukan TNI Nah adanya agresi militer ini, Belanda 1 menimbulkan simpati dan reaksi permintaan resmi Agar masalah Indonesia dan Belanda dimasuki dalam agenda Dewan Keamanan PBB Pada tanggal 4 Agustus 1974, pemerintah Republik Indonesia dan Belanda mengumumkan Mulai berlakunya gencatan senjata Sejak pengumuman gencatan senjata tersebutlah secara resmi Beralihlah agresi militer Belanda 1 Akan tetapi, misalkan senjata yang disuruhkan oleh PBB ini belum diberlakukan secara efektif Yang kedua, Komisi Tiga Negara atau KTN Komisi resmi terbentuk tanggal 18 September 1974 Komisi Tiga Negara merupakan mediator yang berharga untuk membantu mengatasi kemanet di Indonesia Terdiri atas tiga negara meliputi Amerika Serikat, Belgia, dan Australia Tata belakang KTN atau dalam bahasa Inggrisnya Komit of Good of Fish for Indonesia Dibentuk akibat adanya perselisihan pasca perjanjian hingga jati Anggota KTN yang dimaksud adalah Australia Tunjukkan Indonesia Diwakili oleh Richard Kirby Yang kedua, Belgia Tunjukkan Belanda Diwakili oleh Paul van Zylen Dan yang terakhir, Amerika Serikat Tunjukkan Australia dan Belgia Diwakili oleh Dr. Frank Nuraham Tugas KTN sebagai berikut Yang pertama, menguasai dengan cara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi PBB Yang kedua, menjadi pendengah konflik antar Indonesia serta Belanda Yang ketiga, memasang patok wilayah status quo yang dibantu oleh TNI Dan yang terakhir, mempertemukan kembali Indonesia serta Belanda dalam perundingan Renville Yang selanjutnya, yang ketiga, perundingan Renville Perundingan Renville dilaksanakan di atas gelada kapal USS Renville milik Amerika Serikat di Teluk, Jakarta pada tanggal 17 Januari 1978 Dalam perundingan tersebut, pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syafruddin Sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojoad Mojo dan dari KTN sebagai mediator yaitu Dr. Frank Draham Hasil perundingan berisi hal-hal berikut Yang pertama, wilayah Indonesia diakili berdasarkan garis demarkasi atau garis panu Yang kedua, Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk Yang ketiga, kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia Belanda Yang keempat, RI merupakan bagian dari RIS Yang terakhir, yang kelima, pahukan RI yang berada di daerah kantong arus ditarik ke daerah RI Selanjutnya, penandatanganan naskah perjanjian Renville memunculkan dampak kurang baik bagi pemerintah Republik Indonesia Yaitu sebagai berikut Yang pertama, wilayah Republik Indonesia menjadi makin sempit dan didurung oleh daerah-daerah kekuasaan langga Dan yang kedua, timbulnya reaksi keras di kalangan para pemimpin Republik Indonesia yang berdampak pada jatuhnya Kabinet Amir Sharifuddin Sebab dianggap penjual negara terhadap Belanda Menanggapi pertanyaan sebelumnya, mengapa India dan Australia meminta masalah Indonesia Belanda dibahas di Dewan Keamanan PBB Itu dikarenakan Indonesia itu mendapatkan perhatian dunia Karena Belanda masih melakukan penyerangan di berbagai daerah Indonesia yang bertentangan dengan isi perjanjian linggar jati Ditambah pula ketika menghadapi agresi militer Belanda pertama Menyebabkan satuan tentara Indonesia terdesak ke luar kota dan melakukan serangan balasan Adanya kejadian ini menimbulkan simpati dan reaksi keras Dikarenakan menyenggol kemanusiaan dan mendapat dukungan dari dunia internasional Sehingga India dan Australia itu mengajukan masalah ini untuk dibahas di Dewan Keamanan PBB Ditambah pula Australia dan India itu termasuk negara yang mendukung keperdekaan Indonesia dan dekat dengan Indonesia